Oke guys kita ngomongin kura-kura lagi Jadi kemarin ada lagi nih Satu kura-kura cantik ditawarin Di grup penjinta kura-kura kita ya Namanya The Big News Slider Dalam pencarian kita ini katanya Tiger Turtle kalau dalam bahasa Portugis Tortuga Tiger The Big News Slider Dibilang juga Black Belly Slider Atau perut hitam Tapi perutnya Nggak selalu hitam juga ya Kalau udah tua kayaknya sih udah Biasaan lagi ya Yang pasti dia Beda sama Brazil Kura-kura Brazil Walaupun dia masih saudara ya Itu sama-sama terachemis Dan dia bedanya di bagian bawah sebenarnya Di perutnya ya Perut itu plastron kan ya Karena perut itu punggung Kalau nggak salah ya Kalau kebalik mohon maaf Yang pasti bedanya itu di kerapasnya nih Hal ini bisa lihat ya guys Dia itu ada Corot-corot kekuningannya itu Nggak luntur sampai dia tua Dan corek-corot kuningnya itu Apa namanya Acak gitu ya Jadi dia kayak Mungkin karena itu Dia dibilang jadi Harimau ya Dia itu Dia itu milik-milik Kura-kura Brazil Tapi dia itu Dari sebenarnya Dari Argentina Uruguay Dan pokoknya sih Mungkin masih tetanggaan Brazil ya Kalau Brazil kita bilang Red ear slider Karena ada Kemerahan Seperti Seolah-olah Di telinganya ada Merah-merah gitu Padahal pipi ya Nah ini Kayaknya dia Sebenarnya ada Tapi Nggak Semu-semu lah ya Nggak ini Nggak terlalu Tampil Apa namanya Merah banget Dan Buat di pencinta kura-kura Saya dikasih tau sama yang Nawarin Ini adalah Kasa tertinggi dari Jenis Stratchemist ya Harganya Lumayan mahal Bahkan kemarin Baby-nya ditawarin Ke kita itu Harganya 2 juta setengah ya 2 juta setengah Untuk baby-nya Padahal Kalau kita baca secara literasi Dia itu Di Uruguay Bahkan kalau mau melihara dia Harus punya dokumen ya Berarti Sebenarnya masuk kategori Dilindungin Tapi kadang-kadang begitu ya Ada aja barang-barang Yang masuk dan Bisa aja kita dapat Kalau kita Ya deal sama yang jual ya Ya cukup menarik sih Ini Dulunya kalau kita Mulas-mulas Kura-kura Brazil Atau Trachemis Skripta Trachemis Skripta ya Skripta Elegant Ada lagi Trachemis Skripta-skripta itu Kura-kura Yolo Belli Ada Trachemis Venustar Nah ini Trachemis Dorbigny Malah Ada satu Trachemis lagi Yaitu Rio Grande Yang banyak diomongin orang Tapi belum pernah saya Kontainin Tadinya saya masih bingung Tapi Waktu itu nonton videonya Galuhkuis ini Kalau Rio Grande itu Ada garis Kuning diatasnya itu Yang paling atas Di tengah-tengah Kerapasnya itu ya Kayak Model ada Garis yang Saling sambung Nyambung Sampai ke belakang Ke kuningnya Tapi kalau Dorbigny ini Jelas kita lihat Dia itu Ngacak gitu Di Punggungnya Dan Warna kuning-kuningnya itu Nyata dan Tidak hilang Sampai gede Kalau soal Cara hidupnya Karena sama-sama Trachemis Saya lihat Ya sama aja ya Bisa Omnivora Ya makannya Seperti kita melihara Kura-kura Brazil Gampangnya sih Kalau saya bisa Punya kura-kura ini Kayaknya Bisa aja saya Plihara dengan cara Saya melihara Kura-kura Brazil Nah itu dia Satu lagi cerita Kereta Dorbigny Membuat saya mencarinya Ternyata adalah Kura-kura Trachemis Tapi bukan dari Brazil Melainkan dari Argentina Uruguay Dan sekitarnya Walaupun masih Amerika Latin Masih deket Nah kita kenalan lagi Dengan satu kura-kura Jenis baru lagi Ya Beginilah Kalau lagi ada penawaran Jadi kita jadi Tambah-tambah Rasa penasaran Dan kita cari-cari Dan sambil nyari Saya share sama kalian Yang mau tahu tentang Jenis kura-kura yang lain Lain lagi Lain lagi Lain lagi ya Jadi gitu aja Jangan lupa like Comment dan subscribe Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Di video-video kita Yang mendatang Ini dia Si harimau air Trachemis Dorbigny Dorbigny itu Dari nama Penelitinya ya Dikasih nama Dorbigny Oke deh Sekali lagi Jangan lupa like Comment dan subscribe Kita ketemu lagi Di video Mendatang Trachemis Dorbigny Jangan lupa like